Halo guys, jumpa lagi di Motosot TV Oke guys, dalam video kali ini saya akan membuat konten tentang tutorial mengumudi lagi ya Kalau kemarin itu tahap pertama, sekarang tahap kedua Kemarin itu kan kita turun di jalan yang agak sepi Nah, sekarang kita turun di jalan raya Yang bener-bener rame guys, di tengah kota Yaitu jalan di Bonogoro, nanti ke Darmo, ke Gunung Sari Bagaimana caranya, bagaimana posisi takiknya Bagaimana kita melihat spion yang mana aja Trik-triknya, nyalibnya gimana Simak terus video ini Jadi kalian itu biar menambah wawasan Biar mental kalian terbentuk ya Jadi berani dalam mengendarai mobil di jalan raya Semoga ini bermanfaat buat kalian ya Kalian jadi enggak perlu takut lagi Oke, selanjutnya kita simak video ini sampai akhir Tus Oke guys, pertama-tama Jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Kita ini ada di posisi sebelah kiri Kelihatan ya Agak muntur aja Nah, kaki saya Belum saya oper ke gigi satu Handbrake Bisa diperhatikan Dilepas dulu handbrake-nya Kemudian kalau mau pindah ke kanan Kita lihat spion kanan Spion kanan ini rame guys Ini barusan lampu merah ya Barusan lampu merah Oke Nanti kita tunggu sampai hijau aja Kita santai-santai aja Tenang-tenang Karena baru pertama kali belajar Jangan lupa Lampu haza dinyalakan Oke, ini sudah mulai agak sepi Kita rating kanan ya Kita sign kanan Kita kopling Bentar Biar enak Nah, seperti ini ya Kamera kaki bisa diperhatikan Ini saya kopling Saya oper satu Kita rating kanan Yuk kita mulai Pelan-pelan Nah, di belakang ada motor Oke, kosong Perhatikan spion kanan ya Bapaknya Oke, kita jalan Lampai gas Oper gigi dua Ingat teorinya Tangan kanan harus menggenggam setir Dengan kuat Biar enak lari Kalau di jalan toh ya Kalau bisa diimbangi kecepatan ya Jangan terlalu pelan Oper gigi tiga Lepas kopling Nah, seperti ini Lepas koplingnya cepat Bisa diperhatikan Kaki saya ini Lepas koplingnya Saya enggak minyak kopling Sama sekali Nah Ini kita mau mendalui Trap Lihat sebelah kanan Kosong Kita rating kanan Alias set kanan Kita pindah jalur Matikan sel Mau oper ke lepas Oke Tangan kanan genggam Dengan kuat setirnya Kopling masuk penuh Empat Belakang Fokus kecepatan ya Enggak usah toleh Sudah berada di jalur Perhatikan sepian kiri Kelirik Dikit Kosong Kanan Kosong Oke Lanjut Enggak usah di toleh Kelihatan ya guys Sekarang kita mau ke belok kanan Kita akan belok kanan Ingat Ketika mau berhenti Koplingnya dulu di Pencet Baru di Kita pindah jalur dulu Dua kiri Lihat sebelah kiri Kosong Nah ini kita mau ke kanan Kita send kanan Jangan lupa Kita perhatikan sepian kanan Kosong Oke Ingat sepian Hanya perlu di Lirik Gak usah Dilihat Lirik giri kosong Lirik kanan kosong Oke aman Berarti guys Ini kopling penuh Frame Sesuaikan dengan frame Oke Kembalikan ke netral Lepas kopling Handbrake ya Kalau berhenti gini Takutnya Mobilnya terlucur Kokon jocok Karena jalannya gak rata Lampunya Seperti ini hijau Yang mau jalan Kita rilis dulu Sret Kita over masuk gigi Penuh Satu Kita lepas pelan-pelan Sambil lihat mobil depan Kalau sudah mulai jalan Kita lepas pelan-pelan Tanpa harus di gas Seperti ini Lepas pelan-pelan Tambahin gas Oke guys Koper gigi 2 Oke Seperti ini ya Koper gigi 3 Kalau ngoper-ngoper Ingat tangannya Harus menggendam seder Dengan kuat Biar mobilnya gak lari-lari Seperti ini Ini konten saya lepas Kakin saya ini ngangkap Jadi gak saya injak Karena waktu ini sudah jalan Gak boleh diinjak Koper-ngoper Nanti Apa namanya Kampasnya cepat habis Kamera ngerekam Tunggu ngerekam guys Soalnya baterainya tinggal dikit Yes Baterainya tinggal dikit Oke Jadi seperti ini aja Kalau sudah jalan Sudah perhatikan depan aja Kita tinggal jaga jarak Nah depan kan ngering Kita juga ikut ngering Nah Ini aja Jaga jarak Kalau bagi pemula itu Wajungnya 5 meter Itu dalam kota ya 40 km per jam Kecepatan 5 meter mungkin Segini Pokoknya kita Harus bisa melihat ini Ban dari Semua Semua bodi Dari mobil depan Mulai kenal pot Ban itu ya Bagian bawah Itu kita harus tahu Kita harus bisa terlihat Seperti ini guys Oke Ini gigi 3 Mau ngapas gigi 4 Nggak usah Gigi 3 aja Bagi pemula itu gigi 3 Sudah cukup Jangan ngebut-ngebut guys Ini saya nggak lihat Sepion Sudah Kalau saya itu Nggak terlalu Memperhatikan Sepion Sepion Karena nanti Buku Kalau kalian belajar Ambil berada Sepion Nah Sekali aja Dan cukup Dilirik Contohnya seperti ini Sret kosong Oke Kanan kosong Oke Kanan lompat Lompat sepeda motor Biarkan aja Kalau ada sepeda motor Ngintip-ngintip Biarkan aja Kopling penuh Hopper gigi 2 Nah Itu tadi Saya ngerim dulu ya Baru mobil Itu kalau yang sudah pro Kalau yang belum pro Ya jangan Nah seperti ini guys Oke persimpangan Kalau sudah jalan Seperti ini Biarkan aja Lompat kopling Bisa diistirahatkan Kaki kirinya Kalau di belakang Kita lihat Sepion Diintip Ada motor yang intip-intip Mau nyalip Biarkan aja Kita nggak usah kasih jalan Nggak usah Minggir-minggir Nggak usah Biarkan dia cari jalan sendiri Mau nyalip Ke kanan Kita tenang aja Pokoknya Kuntinya ini Ketenangan Ini senai Jarnai Buri Jarno Ba Ob Bel Mishumi Sub Wah Nanti kita tetap di On track Seperti ini Kopling penuh Rim Hopper gigi 2 Seret Hopper gigi 1 Koplingnya harus full Jangan setengah-setengah Kalau Unkopling Oke guys Hopper gigi 2 Oke Seperti itu Ini banyak Polisi tidurnya Kalau tidak harap Hotdown Oke Lirik Spion kanan kiri Dilirik aja Ingat Nggak usah Lama-lama Oke Hopper gigi 2 Lihat Salir Nah Seperti itu aja Lihat kaki saya ya Kaki saya Yang lepas Kopling Jadi Kopling penuh Di rim Hopper gigi 2 Pas Sampai Gas Hopper gigi 2 Kalau polisi tidur Pelan-pelan Nggak usah Ngebut Nggak usah Bimu Oke Seperti itu Ya guys Oke Ini sudah lancar Koplingnya Wajib dilepas Ini saya angkat Kaki Kaki saya kaki Kaki saya kopling plus Pada polisi tidur Rim Kopling penuh Dirim Kopperkan ke gigi 2 Jangan lupa Koplingnya harus penuh Jangan ragu-ragu Jangan setengah-setengah Kopper ke gigi 3 Serup Serup Tepas Tepas Oke kan Ini lampu merah lagi Lampu merah Cari nyantikin aja Guys Jangan panas 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 Panasan Nah disini aja Oke Parking brake jangan lupa Atau rim tangan Setiap di lampu merah Oke guys Saya rasa seperti itu aja Jadi teorinya sama Cuman mentalnya aja Yang diperkuat Karena kan banyak motor Lewat berselioran Banyak orang nyebrang Banyak orang ngelonok Jadi mentalnya harus diperkuat Santai-santai aja Secara teori sama aja Cara belajarnya Nah perhatikan sepian itu Hanya sesekali Ngelirik kanan sepi Kiri sepi Oke lanjut Kemudian kopling itu juga gitu Kopling penuh Kalau persimpangan kopling dulu Baru rim dihimpangi Kemudian dilepas lagi koplingnya Kalau di lampu merah Juga gitu Netral Kemudian parking brake Jangan lupa nanti dilepas Ini Kopper gigi 1 Gas Ini kan dulingan gas Anggap aja Mainan Kalau di belakangnya Bikin Kupuk Ada yang itu orang di belakang Bel-bel Kita bingung Gak usah Penang aja Gigi 3 Setiap ngoper Gak usah dilihat Matanya fokus ke depan Tangan kanannya ini Lekan di setir Harus Kencang ya Harus kencang Oke Kita mau pindah jalur ke kanan Perhatikan Lampu Sepion kanan Gak usah Sepion kanan Kita rating kanan Kita lirik-lirik Masuk Oke Sudah gitu aja Guys Gak usah Terlalu Bingung Oke guys Sepian kiri Diinjang Oh sepi Dan kanan diinjang Sepi Kita nanti Depan itu kan Mau belok kiri Otomatis kita ambil Asli kiri Beteng kiri Kebion Diinjang Diinjang lagi Diinjang lagi Masuk guys Oh ini juga Kiri depan Kita ikuti aja Gak usah Gak usah Gak usah Royongan Sampai Dajah Awas Ngerim Awas Ngerim Awas Ngerim Awas Ngerim Awas Ngerim Awas Ngerim Langsung Diinjang Kita belok Ke kanan Dekat Kirim Oke Seperti itu Guys Ini untuk Kamera kaki Goyang 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 Memang Susah Kita Tidak punya Hopling Oke Seperti itu Cara Tutorial Jadi ini Sudah masuk Jalan sepi Lagi Bukan perkotahan Lagi Bukan Jalan yang Ramai Hopling Penuh Rim Hopper Gigi Dua Oke Hopper Gigi Diga Siap Siap Hopper Gigi Diga Tarik Oke Guys Simple Kan Simple Gampang Oke Sekian video Singkat Dari Saya Tutorial Memudih Di Jalan Perkotahan Semoga Video ini Bermanfaat Semoga Dengan Adanya Video ini Mental Kalian Terbentuk Dan Semakin Kuat Kalian Semakin Pedi Dan Patak Ya Ketika Tunggu Kejalan Raya Oke Sekian Ketika Ketika Saya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Jika Kalian Menyukai Video ini Jika Ada Kritik Saran Maupun Komen Silahkan Ketik Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Juga Di Video Video Baik Baik Ini Mau nyalif Kita Rating Kanan Kita Beri Tanda Sampai Sampai Kanan Oke Guys bye bye